Yo what's up, ketemu lagi dengan saya Andi disini di channel Toys Motret So gimana kabar kalian guys, semoga sehat-sehat aja di rumah So di episode kali ini saya bakal nge-unboxing dan merakit Gundam lagi guys Sebelum kita nge-unboxing dan merakit Gundam ini Jangan lupa subscribe channel ini biar saya lebih semangat untuk membuat video guys Oke tanpa berlama-lama langsung aja ini dia high grade-nya, high grade Gundamnya guys Nah ini dia high grade Moon Gundam High grade Moon Gundam ini merupakan salah satu yang terbaik di lini high grade Banyak banget teman-teman yang ngerekomendasin untuk high grade ini Untuk high grade ini sendiri saya dapat di harga Rp350.000 Ini sekitar 2 tahun lalu guys, ini udah backlog lama banget Karena banyak yang rekomendasi N Gundam ini jadi saya ikutan beli guys Moon Gundam ini merupakan Gundam di salah satu universal century ya High grade universal century di Moon Gundam Kalau nggak salah ini di komik ya, kalau nggak salah guys Kalau saya salah bisa komen di bawah, tolong diperbaiki Oke guys ini dia penampak kontak-kontaknya dari tampak depan Bisa teman-teman lihat ini ada gambar Moon Gundamnya dan di belakang ada ilustrasi bulan gitu Kelihatan siluet dan mantep banget Disini ada tulisan Moon Gundam dan disini udah bandai berwarna biru guys Ini udah bandai spirit Di sebelah sini ada gambar dari Moon Gundamnya, mantep banget Oke seperti ini guys Di sebelah sini lagi ada gambar Moon Gundam dan ini ada legal staff juga Udah SNI guys, udah ngijin istri Lalu sebelah sini seperti ini Dan sebelah sini lagi seperti ini guys Oke untuk penampakan box seperti itu Langsung aja kita lihat isinya Oke guys ini udah saya keluarin semua runner-nya udah buka dari plastik juga Jadi tinggal kita rakit Ini runner-nya banyak banget ternyata Kemungkinan ini bakal saya rakit lama guys Bisa sampai seharian So nanti kalau udah jadi kita bakal review guys Langsung aja kita rakit guys Kalian tunggu aja nanti setelah selesai rakitnya Okay Sub indo by broth3rmax Oke guys akhirnya selesai juga setelah saya rakit selama 2 hari So kita ngerakitnya santai-santai aja kita nikmatin Ini dia high grade Moon Gundam Jadi high grade Moon Gundam ini bener-bener saya nikmatin ngerakitnya Partnya lumayan banyak Dan yang terpenting high grade ini tidak ada poly caps Atau part PC, part karetnya gak ada Jadi ini joinnya Semua plastik ya langsung join gitu guys Dan kita juga gak dapet sticker guys Oke untuk detail Gundam ini gak usah kalian ragukan lagi guys Ini detailnya mantep banget Banyak yang bilang ini mirip ERG untuk detailnya Karena banyak panel line di setiap badannya guys Kalian bisa lihat ini panel line-nya banyak banget Dan untuk warna birunya ini lebih ke warna Aduh Dan untuk warna birunya ini lebih ke warna ungu guys Agak kalem gitu ya Bagus banget Dan untuk bagian backpack juga disini Sudah banyak panel line-nya seperti ini guys Yang di warna putihnya Kalau kalian mau tambah keren Kalian bisa tambahin panel line berwarna hitam Untuk di marker ya Kasih Gundam marker warna hitam Tambah keren lagi detailnya guys Sayang banget kita gak dapet Dekal sticker gitu ya Kalian bisa customize sendiri nanti untuk stickernya Biar tambah detailnya lebih ajib guys Pokoknya high grade ini recommended banget Untuk kalian yang suka dengan Gundam-Gundam yang detailnya banyak guys Really good Oke untuk aksesoris apa aja yang kita dapet di high grade ini Yang pertama kita dapet stand base guys Stand base-nya yang berwarna hitam seperti ini Clear hitam Lalu kita juga dapet Sepasang tangan mengepal seperti ini guys Lalu kita juga dapet tangan relax hand Seperti yang terpasang di Gundam-nya ini Ada sepasang relax hand seperti ini guys Lalu ada tangan Yang megang senjata seperti ini Dan ini juga kita dapet senjatanya Lalu ada konektor untuk backpacknya ya Ini nanti bisa kita ganti dengan yang ini guys Kalau mau ngelepas backpacknya ini Terus disini ada konektor untuk presidenya guys Untuk tamengnya nanti kita bakalan coba Jadi yang bakalan jadi tameng itu adalah backpacknya yang ini guys Lalu ada beberapa clear part effect untuk senjata pedangnya guys Bisa kalian lihat seperti ini guys Oke untuk aksesoris mungkin segitu aja guys Oke guys kita langsung aja untuk artikulasinya So Gundam ini banyak artikulasi ya Lumayan bagus Sebelum itu kita bakal lepas backpacknya Sayapnya ini biar kita enak artikulasinya Oke untuk artikulasi yang pertama ada di bagian kepala ya guys Ini bisa kita putar 360 derajat seperti Gundam biasanya kebanyakan Di kebelakang juga seperti ini Untuk lebar segini jauh Lumayan jauh guys Dan ini untuk bagian tangannya bisa mutar 360 derajat seperti ini Nomornya bisa kita gerakkan juga naik turun seperti ini guys Dan untuk siku tangan jauhnya segini Mantap banget Untuk pergelangan tangan juga bisa kita putar 360 derajat Untuk bagian pinggang kita tidak bisa putar 360 derajat ya Untuk segini aja Dan armor pinggangnya bisa kita lebarkan segini Untuk di bagian armor depan pinggang juga bisa dinaik turunkan seperti ini guys Oke seperti ini Untuk split seperti ini guys splitnya Oke lumayan jauh Untuk siku kaki seperti ini Ini udah double join disini dan disini guys Ini bisa terbuka keren banget Kaki gak bisa 360 derajat seperti ini Sebelah sini juga bisa kita gerakkan seperti ini guys Really good Sayang banget pergelangan kaki gak bisa kita putar 360 derajat guys Jadi hanya bisa kita gerakkan seperti ini Samping sepertinya aja Untuk artikulasi mungkin segitu aja untuk bodinya Kita coba artikulasi untuk si backpacknya Sayapnya Untuk sayapnya sendiri disini bisa kita lepas ya guys Kita bisa copot lepas seperti ini Bisa kita copot satu-satu seperti ini Backpacknya bisa kita lebarin Sehingga dia bisa melengkung seperti ini guys Mantep banget kan Oke untuk artikulasi sayap dan figur mungkin segitu aja Kita bakal coba gimmicknya Beberapa gimmick dari Gundam ini Seperti apa guys Oke guys selanjutnya saya bakal tunjukin bagaimana cara memasang tameng di Gundam ini Pertama kalian harus ambil senjata yang di sebelah sini Yang disini ada Terselip senjatanya guys Nah kalian pasang konektor yang tadi untuk tameng di bagian sini guys Disini ada lubang Tinggal lepas yang konektor seperti ini Lalu Tamengnya sudah kalian lepas-lepas Tinggal kalian pasang seperti ini Nah jadi dia bakal menjadi Tameng ya Ini backpacknya bisa berubah jadi perisai gitu Tameng gitu guys Mantep banget Oke untuk senjata yang lain di bagian backpack ini Ada seperti kapaknya Jadi kalian lepas dulu Ini Setelah itu tinggal kita pasang aja di Gundamnya guys Oke kita dapat beam saber seperti ini Ini gak tau ya namanya beam saber atau beam javelin Tinggal kita pasang guys Sampai jumpa di video selanjutnya Untuk ukuran Gundam ini sendiri Kita bakal hitung dengan penggaris guys Jadi ukurannya disini Sekitar 16 cm Kalau sampai ujung Tanduknya guys Lalu ini perbandingannya dengan High Grade RX-78 Lalu ini perbandingannya dengan SD RX-78 Dan ini perbandingannya dengan Master Grade Titus H1 Normal Oke untuk ukurannya Mungkin segitu aja guys Oke guys mungkin segitu aja video kali ini Video High Grade Moon Gundam Yang keren banget ini guys Jadi Gundam ini bener-bener recommended Untuk kalian yang sedang nyari High Grade yang punya detail keren dan mantap Thank you for watching Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe video ini Biar saya tambah semangat bikin video So wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye